Putri Harum dan Kaisar Jilid 01 Dengan menunggang kuda, tampak seorang tua tengah mendatangi sambil bernyanyi-nyanyi kecil Dia berusia lebih kurang 60 tahun Rambutnya dan jenggotnya masih kuat dan gagah kelihatannya Di atas pelana kuda, dia tampak makin keren Cuaca sudah hampir gelap Pada jalan di luar perbatasan yang dilaluinya itu Selalu iring-iringan kereta dan pengiring-pengiringnya Hanya rombongan burung gagak yang terbang ke serangnya Orang-orang berjalan lainnya sudah tak tampak lagi Setelah sesaat mengawasi alam sekelilingnya Orang tua itu terus memecut kudanya untuk mengejar iring-iringan kereta di sebelah depan Siapa gerang dia itu? Untuk mengetahui sedikit riwayatnya Baiklah kita mundur dulu untuk menengok kisah di bawah ini Pada musim rontok tahun ke-28 dari kerajaan Cheng, Kian Leong Karena berjasa mengamankan daerah itu, In Kiang Maka pemerintah Cheng Adapun Chiang Kun Lik Hiksiu Telah dinaikan pangkat dan dipindahkan ke Chiap Kang Begitu menerima firman Hiksiu segera berangkat lebih dulu dengan barisan pengawalnya ke Chiap Kang Belakangan barulah keluarganya menyusul Di dalam ilmu perang Lik Hiksiu sangatlah mahir Maka tak heran kalau makin lama kedudukannya menanjak Ibarat musim penghidupan Hiksiu adalah sedang berada dalam musim semi yang gilang-gemilang Tapi manusia tak luput dari kedudukan Orang dalam kedudukan seperti dia pun masih ada juga hal yang disusahkan Yang ini tak dapat keturunan laki-laki Dia hanya diberkai Seorang puteri yang kini berusia 19 tahun Untuk memperingati tempat kelahirannya Maka puterinya itu dinamakan Li Wan Chi Ketika anak itu lahir, Hiksiu masih menjabat sebagai Hu Chiang Kun di Siu Yang Si Walaupun begitu, Hiksiu sangat sayang putrinya seperti mustika Meskipun ayahnya seorang peperangan Tetapi putrinya adalah seorang gadis yang cantik jelita Makin remaja, Li Siu Chia bertambah nyata kealokannya Siu Chia itu wajahnya serupa sang ibu Sedang wataknya turun dari ayahnya Jika ayahnya sedang berlatih memanah atau menunggang kuda Pasti Wan Chi selalu ikut Melihat putrinya gemar ilmu perang Hiksiu mengajarinya beberapa macam ilmu golok dan tombak Di samping itu, dia minta pada perwira-perwira sebawahannya yang pandai Untuk memberi pelajaran pada Wan Chi Sudah tentu perwira-perwira itu bersungguh-sungguh hati Memberikan kepandainya pada putri dari atasannya itu Dalam usia 13 atau 14 tahun Kepandainan Wan Chi sudah boleh juga Sepuluh atau dua puluh orang biasa Tak mudah dapat mendesak dia Malah dalam waktu latihan Tak jarang Wan Chi telah dapat menyampok jatuh senjata Dari orang-orang bawahan ayahnya Dalam keadaan begitu dengan tertawa Hiksiu mendamprat orangnya itu yang dikatakan tak punya guna Di samping itu diam-diam dia gembira dalam hati melihat Kemajuan putrinya itu Hanya saja kegirangan itu lekas juga diganti dengan lahan nafas Dia merasa getun bahwa anak yang pandai dalam bun dan bu itu sayanglah bukan seorang pria Ketika menanjak pada usia 14 Mendagak sentak Wan Chi, tak mau datang ke tempat latihan lagi Sangkah Hiksiu putrinya yang gundah menginjak dewasa itu mungkin sungkan untuk gelang gulung dengan lain kaum Dalam hal itu, dia pun tak dapat menyalahkan putrinya Tetapi hal yang sebenarnya bukanlah demikian Ternyata Wan Chi dengan diam-diam telah belajar silat yang lebih tinggi Hingga dalam usia 15 tahun lamanya, ia telah menjadi seorang ahli wekang yang lihai Sungguh bukan lain ialah Liok Hwe I Ching, penunggang kuda yang telah dituturkan di atas itu tadi Liok Hwe I Ching adalah siampu angkatan tua yang termasuk dalam golongan atas dari cabang Butong Pei Mengapa dia bisa menjadi suhu dari Li Wan Chi itu adalah karena suatu sebab yang terjadi secara kebetulan saja Pada musim panas Tian Leong tahun 18 genaplah Wan Chi berusia 14 tahun Ketika ayahnya menjabat dinas di Sang Tse, dia telah mengundang seorang guru sekolah untuk memberi pelajaran surat pada putrinya Liok Hwe I Ching, demikian nama guru itu adalah seorang terpelajar yang luas pengetahuan ayah Dia tinggal di tempat kediaman Li Kik Siu, Wan Chi sangat hormat pada gurunya, dan hubungan antara guru dan murid sangat akrabnya Pada suatu hari, Hawa terasa panas sekali, sehabis tidur siang Wan Chi pergi ke kamar gurunya untuk belajar Ketika dia melalui gang, ternyata keadaan di sekeliling situ masih tampak sunyi Waktu sudah menunjukkan jam 3 lohor seharusnya pelajaran sudah dimulai Wan Chi tak mau sembarangan, ia terus masuk ke dalam kamarnya sang guru Ia menduga karena panasnya Hawa, mungkin gurunya itu keengahkan tidur Menghampiri jendela tetapi begitu ia mengintip ke dalam, bukan main terkejutnya ia itu Ternyata gurunya tidak tidur, tetapi sedang duduk bersilah di atas kursi Tangannya diayunkan pelan-pelan ke atas, dan terdengarlah semacam bunyi tepukan lemah, seperti suatu benda yang terbentur pada tembok Wan Chi mengikutkan pandangannya ke arah bunyi itu Ketika diawasi dengan seksama, ternyata pada tembok di hadapan liok losunya itu terdapat puluhan ekor lalat yang tampak menempel tersusun rapi sekali Wan Chi merasa heran mengapa lalat itu menempel tak bergerak pada tembok Apalagi berjajar dengan rapinya Teringat ia, bahwa jajaran barisan lalat itu seperti susunan barisan yang dilihatnya jika ayahnya sedang melatih orang-orangnya di lapangan Kembali ia memandang tajam-tajam dan barulah diketahui bahwa pada badan setiap lalat ternyata menancap sebatang jarum emas yang halus seperti rambut Jarum itu sedemikian lembutnya hingga hampir tak terlihat oleh Wan Chi dari tempat yang agak jauh itu Hanya karena dari sebelah jendela lainnya, sinar matahari menyorot masuk, maka tampak sinar menghilau dari jarum yang terbuat daripada emas itu Sementara itu masih ada beberapa ekor lalat yang berterbangan dalam kamar Tapi setiap kali tangan liok losu berayun terdengarlah suara pelok dan kembali pula seekor lalat terpaku pada tembok Sifat itu kanak-kanak Wan Chi segera timbul Ia sangat tertarik dengan permainan itu, serem tak melangkah ke pintu, ia terus menerobos ke dalam sambil berteriak Liok losu, ajarilah aku permainan itu di tempat kediaman Lik Hiksiu Dalam beberapa tahun ini Liok Hw I Ching telah berhasil menyembunyikan diri, karena gengguan lalat, ketika itu dia gunakan Hw Yong Chiam untuk membasminya Tapi tak dikira kalau perbuatannya itu telah kena diintip oleh Lita Ocungnya murid perempuan Dan ketahuanlah rahasianya Ho, kalau sudah bangun, hari ini mari ku ceritakan tentang Riwayat dari Sing Lingkun demikian Hw I Ching berseru dengan angker Nyata gak akan berdaya untuk menutupi rahasianya Liok losu, kau wajarilah dulu permainan tadi baru nanti mulai pelajaran, permainan apa Matanya Hw I Ching berlagak pailon Memukul lalat dengan berkata begitu, ia sudah mengambil kursi, terus loncat ke atas untuk memeriksa dengan tegas lalat yang menempel di tempel di tembok itu Jarum itu satu demi satu dicabutnya terus digosok bersih dengan kertas untuk diberikan kembali pada gurunya Seolah-olah ia akan memaksa Sang Guru untuk mengajarinya seketika itu juga Wan Chi tergolong anak remaja, anak-anak tidak, lewasa pun bukan, ia seorang gadis cantik yang lincah dan cerdas Ayah bunda serta orang-orangnya Ia berkeras minta diajari permainan itu, belum mau sudah kalau gurunya belum meluluskan Liok Hw I E Hiong seorang pandai yang matang dalam pengalaman 50 tahun lamanya dia mengarungi samudera hidup yang penuh dengan gelombang percobaan, kini berhadapan dengan gadis muridnya, yang lincah dan cerdas itu, dia kewalahan Hati menolak, tapi mulut berat untuk mengatakan Baiklah, besok pagi-pagi, kau datang kemari, nanti ku ajari, siang ini kau tak usah belajar, pergilah bermain-main Tapi ingat, sekali-kali jangan kau uarkan tentang permainanku tadi Kalau sampai bocor, aku tak mengajarnya Akhirnya Hw I Ching berkata dengan suara tak lempias Karena girang, dengan tak mengucap apa-apa Wan Chi berlari keluar Liok Hw I Ching adalah seorang tai hiap dari cabang Butong Pei Semasa mudanya ia berkelana di wilayah Kang Lam menjalankan perbuatan mulia namanya sangat berkumandang di kalangan sungai Telaga, Kang Ong Dulunya dia adalah orang penting dari Chuliong Pang Chuliong Pang adalah sebuah persekutuan rahasia yang menentang kerajaan Cheng Dalam pertengahan tahun Yong Cheng, pengaruhnya sangat meluas Karena Baginda Yong Cheng melakukan tindakan tangan besi Maka pada permulaan pemerintahan Baginda Tian Leong, keadaan Chuliong Pang morat madat pakaruhan Orang-orang penting banyak dibinasakan Atau yang sempat lolos terus menyembunyikan diri sedari waktu itu hancurlah inti kekuatan dari Chuliong Pang itu Liok Hw I Ching lolos ke tapal batas sebelah barat, ketika itu istana telah mengirimkan pahlawan-pahlawannya untuk menangkapnya Tapi berkat kecermatan dan kepandayan silat yang tinggi, maka ia berhasil dapat meloloskan diri Namun pemerintah Cheng tak pernah berhenti dari usahanya untuk menangkapnya Tempat persembunyian yang paling aman, pertama jalan lingkungan istana, kedua berada di kota besar dan ketiga mengumpat di hutan Dia mengambil jalan yang pertama dan dengan berkedok sebagai guru sekolah, dia umpatkan diri di kediaman Lik Hik Su seorang panglima Kawanan Kuku Garuda, kaki tangan, pemerintah sengaja memusatkan penguberannya ke kalangan Lik Lim, Persilatan, Gereja-Gereja, Piau Hang, Kantor Piau Ko, atau tempat-tempat perguruan silat Mana mereka dapat mengira bahwa seorang guru sekolah di tempat prajurit tinggi adalah seorang buronan penting yang kepandainya tinggi Liok Hwe I Ching mempunyai tiga orang saudara sepeguruan Toa Su Heng bernama Macin, Hwe I Ching jatuh nomor dua, sutenya ialah Tio Chiao Chong Macia adalah seumpama mega mengambang atau burung hohutan Dia senang berkelana, maka walaupun dia itu adalah Chiang Bu Jen ahli waris dari Butong Pei Tapi dia seolah-olah tak mau mengurus soal-soal dalam kaumnya Sebaiknya, Tio Chiao Chong adalah seorang pemuda yang bersemangat dan gagah berani, karena itulah suhunya sangat menyayanginya Hampir seluruh kepandain dan rahasia ilmu silat cabang Butong Pei telah diturunkan padanya Liok Hwe I Ching yang maju dalam ilmu silat maupun ilmu surat Dengan kecerdasan otaknya berpuluh-puluh tahun dia pendam dirinya untuk meyakinkan sungguh-sungguh Jerih payahnya itu ternyata tak sia-sia Dia merupakan seorang ahli lewakang yang jarang ada tandingannya Dengan ilmu silatnya Bu Kok Hyankun senjata rahasia jarum huyong ciam dan ilmu pedang cuan bun kiam Namanya telah menggetarkan kalangan sungai telaga Di antara ketiga saudara seperguruan itu Mo Chin lah yang paling kurang sendiri kepandainya Tio Chiao Chong kemaruk dengan pangkat Dia bekerja pada pemerintah Chang Berkat kepandainya yang tinggi Dia telah peroleh tanda jasa Liok Hwe I Ching adalah seorang pecinta negeri Biar bagaimana dia tidak mau berhamba pada pemerintah Chang Dan karena berlainan penderian itulah Maka dia telah bentrok dengan sutainya Dan sedari saat itu putuslah tali persaudaraan mereka Kembali menceritakan Li Wan Chi Ia betul-betul mentaati pesan suhunya Untuk tidak sebarkan soal permainan yang akan diajarkan padanya itu Keesokan harinya pagi-pagi Ia sudah berada di muka pintu kamar suhunya Tapi begitu masuk suhunya ternyata tidak ada Yang kelihatan hanya secari kertas Yang diletakkan di atas meja Buru-buru Wan Chi memungut dan membacanya Wan Chi muridku, kau gemar ilmu pedang di samping ilmu surat Mendengar suara him kau dapat menyelami setiap getaran talinya Sungguh aku beruntung mendapatkan murid secerdas kau itu Hanya sayang kepandai yang ku terbatas Maka jodoh kita pun habis sampai di sini saja Mudah-mudahan di belakang hari kita bisa berjumpa lagi Aku percaya masa depanmu pasti gelang-gemilang Sekian dari Kung Lio K.O. Lio K.O. adalah nama samaran dari H.W. I Ching Wan Chi masih memegang surat itu Ia tak dapat berkata suatu apapun Ketika tiba-tiba daun pintu terdorong lebar-lebar Dan masuklah seorang dengan langkah sempoyongan Betapa kaget Wan Chi ketika didapati bahwa Orang itu tak lain adalah dunia yang disangka telah mengucapkan selamat berpisah itu Wajah H.W. I Ching pucat lesi seperti tak berdarah Separoh tubuhnya penuh berlepotan tanda darah Dengan paksakan diri dan pada lain saat ia segera buang dirinya ke atas kursi itu Lio K.O. Lio K.O. seru Wan Chi dengan kaget H.W. I Ching tampaknya berusaha untuk menguasai diri Katanya, tutup pintu, jangan bersuara Hanya itu saja yang dia ucapkan dan selanjutnya ia membisu lagi Wan Chi adalah seorang gadis keturunan Panglima Perang Ketap hanya telah banyak diuji dalam permainan pedang dan tombak Betapapun terkejutnya, ia tetap dapat melakukan perintah gurunya untuk menutup pintu H.W. I Ching tampak menghela nafas panjang lalu berkata Lagi, Wan Chi kita telah menjadi murid dan guru selama 3 tahun Selama itu kita telah mendapat kecocokan Kukira jodoh kita akan putus sampai di sini saja Tak taunya aku telah terbentur karang Soal ini menyangkut jiwaku Dapatkah kau berjanji untuk tidak mengatakan pada orang lain Dalam berkata-kata itu tampak metoh H.W. I Ching bersinar-sinar menatap wajah muridnya Lo Su, aku patuh sahut Wan Chi katakan pada ayahmu Aku sakit perlu beristirahat setengah bulan Wan Chi mengiakan Maka Seng Su Hu lalu melanjutkan kata-katanya lagi Bilang juga pada ayahmu bahwa tak usah diundangkan Sinshi aku sendiri bisa mengobati Sampai di situ kembali H.W. I Ching berhenti lagi Setelah berselang beberapa saat Tiba-tiba dia berseru sekarang Tinggalkan aku sendiri Setelah Wan Chi keluar H.W. I Ching cepat mengambil Lobat luka terus dibeberkan ke puncak kirinya Lalu dibalut dengan kain Tapi ternyata dia terluka dalamnya Begitu pandangan matanya dirasakan gelap Mulutnya segera muntahkan darah segar Sebagai seorang yang berpengalaman Dia ketahui kecerdasan Seng murid itu suatu tempo Akan dapat menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan Karena itu dia telah peringatkan pada muridnya Supaya dapat berhati-hati dalam setiap langkahnya H.W. I Ching tak punya barang apa-apa Kecuali beberapa potong pakaian dan sebatang pek liong kiam Kesemuanya itu Dengan mudah dapat dia ringkas dalam sebuah pauhok Nanti tengah malam dia akan berangkat Selagi dia nantikan Seng waktu dengan bersema di tiba-tiba Tanda waktu pukul dua kali Itulah waktu yang dianggapnya tepat Maka dia nyalakan pelita untuk berkemas-kemas Tapi sekonyong-konyong di luar jendela Terdengar ada suara daun rontok Dan menyusul dengan itu Terdengar suara tertawa yang aneh Cepat dia tiup padam pelita itu Terus meloloskan pek liong kiam dari pinggangnya Di saat itu terdengarlah suara orang berseru keras-keras dari luar jendela Liok L.O.O.H.O.G. orang tua Makin tua makin tak genah Kau kira dapat menghabiskan sisa hidupmu dengan menyarugul sekolah disini? Anak manis, hayo kau ikut kita ke kota raja untuk pangku jabatan yang mulia H.W.I.C. seorang jago kenamaan yang banyak pengalaman Dia tahu bahwa orang itu bukan lawan yang empuk Dan bahwasannya jumlah mereka tentu banyak pula Kalau dia gegabah menerobos keluar, tentu celaka Diam-diam dia gunakan B.O.H.O.G. Ilmu cecak merayap di tembok untuk menuju wuhungan Dia sambar pepalang jendela terus ditariknya putus Membarengi jatuhnya genteng-genteng ke bawah dia Lantas loncat ke atas wuhungan Tiba-tiba pada saat itu terdengar sebatang anak panah yang disabitkan dengan tangan berkesiuran menyambar Disusul dengan keras Bagus, jangan lari H.W.I.C. buang tubuhnya ke samping Seraya dengan pelan-pelan ia menegur Sahabat mari ikut aku Dia menggunakan ilmu berjalan cepat lari ke arah pinggir Kota Benar juga tiga sosok bayangan telah mengikutinya Kira-kira berlarian tujuli jauhnya Tiba-tiba seseorang pengejarnya berseru Hi, orang tua si Liok Kau kan seorang kangongu kenamaan Mengapa berlaku begitu pengecut Jangan mimpi dapat melarikan diri kau Liok H.W.I.C. tak mau menyahut Dia mempunyai rencana sendiri Mengingat keadaan waktu-waktu itu adalah soal memati hidup Sengaja dia pancing musuh-musuhnya ke sebuah bukit karang yang terletak di tepi kota yang sepi Ternyata perhitungan H.W.I.C. itu tepat musuh terdiri dari tiga orang H.W.I.C. sengaja akan bawa mereka ke tempat yang sepi Kedua kalinya ia akan jajal ilmu menentengi tubuh mereka Dan ketika kalinya, dia akan mengetahui jumlah musuh-musuhnya untuk menjaga kemungkinan di bokong Ketika akan mulai menanjak ketas H.W.I.C. tetap kencangkan langkah Dan sampai di situ dapatlah dia mengetahui sampai di mana kepandaian musuh-musuhnya itu Ternyata mereka ada yang dapat tetap berlari cepat, ada yang terbelakang Ketika melihat H.W.I.C. merendek dan berputar dari ketiganya pun tak berani mendatangi dekat-dekat Mereka segera mengatur siasat diri dalam kedudukan segitiga Yang seorang berada di muka dan kedua kawannya mengikuti dari belakang Di bawah sinar rembulan, H.W.I.C. dapat melihat jelas musuh-musuhnya Yang berada di muka sendiri adalah seorang tua yang pendek dan kurus Dia memegang sepasang badi-badi yang ekor burung seriti yang panjangnya kurang dari satu jengkal Di belakangnya adalah seorang yang tinggi dan kawannya Lagi seorang yang gemuk pada saat itu berkatalah si kurus tadi Liyok Lung Hiong, sudah lama kita bertemu Adakah kau masih ingat kepada pecundangmu? Chiaobun Ki dulu itu H.W.I.C. terkesiap Dia tak habis mengerti mengapa orang si Chiaobun Ki itu mencari dia pada waktu begini Chiaobun Ki adalah pemimpin nomor tiga dari Kuantong Liyok Mo Enam iblis dari wilayah Kuanteng Sepuluh tahun yang lalu bertengkar mulut Dia pernah bertempur dengan Liyok H.W.I.C. masih kenal kasihan Dengan tak mau membunuhnya dan hanya memukulnya saja Dia tak menyangka kalau orang si Chiaobun Ki akan menuntut balas padanya Sebenarnya Chiaobun Ki sedang diutus oleh Cheng untuk menjalankan suatu tugas ketiansan Dengan tak disengaja dia dapat mendengar bahwa Liyok H.W.C. musuhnya itu bersembunyi di tempat kediaman keluarga Lik H.W.C. yang kun Dengan membawa dua jago kosan dari kantor Chong Tok San Si dan Kam Siok Tanpa memberitahukan pembesar setempat Malam itu ia datangi tempat H.W.I.C. bersembunyi Dalam beberapa tahun itu, Bun Ki telah berusaha keras untuk meyakinkan ilmu pukulan P.P.C.U. Ia dipecundangi dalam pertempuran tangan kosong dan kinipun ia akan mencuci hinaan itu dengan tangan kosong pula Maka berkatalah H.W.I.C. dengan merangkap kedua tangan selaku menghormat Kiranya Chiaobun Ki sampai 10 tahun tak jumpa, hampir aku tak dapat mengenalinya kedua saudara ini siap Dan nasihat apa yang Chiaobun Ki hendak berikan padaku H.M.M.M.Bun Ki perdengarkan suara hidung dan sambil menunjuk seorang gemuk Ia berkata, itulah saudara angkatku Loh Sin, yang orang beri julukan yaitu sebagai tiapilohon orang gagah tangan besi Dan menunjuk pada orang yang tinggi Dia berkata, dan ini adalah Giyok Poan Koan Ho Jin Leong Hayo kalian mau lebih dekat ke sini Loh Sin dan Ho Jin Leong menghampiri seraya merangkapkan kedua tangan Katanya maaf, Liok Chi Ampual Sungguh tak mengira kalau di tempat yang begini sepi telah menerima kedatangan kalian bertiga Entah pengejaran apa yang Samui hendak berikan kepadaku Liok Lung Hyang Sahut Bun Ki dengan tawar 15 tahun yang lalu aku telah menerima pelajaran darimu Karena memang kepandai yang ku masih cetek Barangkali karena aku orang yang berkepala keras Maka dalam beberapa tahun ini aku telah belajar lagi beberapa jurusilmu silat Kucing kaki tiga Untuk itu aku akan minta petunjuk darimu termasuk bantuan pribadi kedua kalinya Berkat namamu yang tersohor itu Pemerintah telah mengundang kau untuk sesuatu jabatan penting Untuk inilah kita bertiga Sengaja datang buat menyampaikan sekalian untuk memberi selamat padamu Dan ini termasuk urusan negara Sampai pada saat itu mengertilah Hwe I Ching kedudukan yang ia hadapi Kalau hal itu terjadi pada beberapa puluh tahun yang lalu mungkin ia takkan tahan lagi Tapi keberangasannya itu telah terbawa pergi dengan bertambahnya Seng Waktu Dengan tenak ia kembali merangkapkan kedua tangannya dan berkata Tiao Samya, kau dan aku adalah orang-orang tua yang sudah berumur lima atau enam puluh tahun Kesalahanku tempoh dulu itu dengan setulus hati bersama ini Kuhaturkan maaf demi ucapannya itu Hwe I Ching membungkukan badan Di hadapan orang si Tiao itu Tiba-tiba si tinggi, Ho Jeng Long perdengarkan suara hidung lalu memaki dengan kasarnya Cis, tak tahu malu meco Hwe I Ching cepat mengalihkan ke arah orang si Ho itu Dipandangnya tajam-tajam Aku liok Hwe I Ching, sedikit pun tak ada nama di kalangan Kang Ou Selama itu belum pernah kuterima hinaan dari siapapun juga, katanya Dan kembali menghadap ke arah Tiao Bun Ki dia lanjutkan kata-katanya Tiao Samya, tadi kau sebutkan kunjunganmu ini untuk urusan pribadi dan negara Apa yang terjadi dulu, cuma menuruti nafsu darah muda saja Untuk-untuk perbuatanku itu, telah kuhaturkan maaf padamu Mengenai urusan negara, aku liok Hwe I Ching bukanlah tergolong orang yang berkulit tebal mau menjadi kaki tangan pemerintah Boan Kalau kau berkenan mau sekerat tulang tua ini menjadi hamba mereka, HMM Silakan mengambilnya Ucapan itu membuat ketiga orang itu menengah Kalian boleh sering tak maju bertiga, atau satu-satu, lanjut Hwe I Ching dengan angker Kemudian dia melirik pada si tinggi dan berkata pula Kulihat lebih baik Hoya Ing yang maju lebih dulu, kau terlalu banyak mulut Demikian tiba-tiba si gemuk losin berseru, terus lompat menonjok muka Hwe I Ching Hwe I Ching tampaknya tenang-tenang saja, tetap tak bergerak Ketika kepalan seorang hampir mengenai mukanya sebat luar biasa, tangan kanannya menghantam lawannya Losin terkejut sekali atas gerakan orang yang demikian sebatnya itu Buru-buru dia mundur tiga tindak Hai I Ching tak mau mengejar, setelah menangkap semangat Losin gunakan Go Beng Kun untuk kembali menyerang Pada saat itu, Ciaobun Ai dan Ho Jin Leong sudah menyingkir ke tinggir Mereka telah mempunyai rencana Ciaobun Ki telah bertekad untuk membalas sakit hati Beberapa tahun biarlah belajar mati-matian dalam ilmu tiat pipa tangan besi Dia pernah dirubuhkan Hwe I Ching dengan Bu Kek Hian Kong Kun Biar bagaimana, sakit hati itu tak pernah dilupakan Dia suruh Losin Ho Jin Leong tempur Hwe I Ching lebih dulu, agar tenaganya berkurang Sedang dalam pikiran Ho Jin Leong terbentang jasa besar yang akan diberikannya oleh Chang Tok Apabila dia berhasil menangkap buronan yang penting itu Hwe I Ching dan Losin telah bertempur dengan seru Go Beng Kun berdasarkan jurus-jurus menyerang Serangan pertama dilancarkan, disusul dengan kedua Begitu seterusnya serangan susul-menyusul tak putus-putusnya Go Beng Kun merupakan ilmu silat guakang yang paling lihai Dengan ilmu itulah Liu Xin berdaya merangsak lawannya Permainan ilmu silat Hwe I Ching tenang dan cepat Dalam sekejap saja, keduanya telah bertempur puluhan jurus Tiba-tiba Hwe I Ching menghilang Buru-buru dia berputar ke belakang, karena ternyata Hwe I Ching sudah berada di situ Dalam kegugupannya dia akan sambut lengan Hwe I Ching Losin sangat andalkan tenaganya yang besar, dia tak khawatir bersampokan dengan lawan Namun hanya dengan sekali berkebas tangan lagi, sedang lengan bahu Hwe I Ching pun tidak dapat disentuhnya Losin makin bingung Dia robah permainannya dengan ilmu silat Lin Na Chi Yu Dengan sepasang tangan dia menyerang Tapi Hwe I Ching tetap tak berganti permainan dan tetap pulada melesat ke sana kemari Beberapa jurus kemudian Losin menganggap mendapat kesempatan Dia kirim pukulan tangan untuk itu Dia pastikan Hwe I Ching akan mengegos ke kiri Maka dia susulkan tangan kiri lawan Dia untuk kegirangannya pun tak lawan telah kena tercengkram Tapi kesudahannya ternyata lain seperti yang diharapkannya Kalau dia tak diluput mencengraman, itu malah baik Tapi setelah dia mencengram kena tubuhnya yang gemuk itu lantas seperti dom Begitulah kedatangan suara ketika tubuhnya jatuh di tanah tiga tombak jauhnya Seketika itu matanya berkunang-kunang terus duduk numprah di tanah Seperti tak bertulang ia terlongong-longong terpesona Hanya mulut saja yang masih bisa memaki Setan alas kurang ajar Kau gunakan ilmu iblis apa tanda tanya Ternyata tadi Hwe I Ching menggunakan ilmu iwekang yang disebut Cap isip pet tiap sentuh pakaian 18 kali rubuh Begitu muslim menjamah pakaiannya maka akan terlemparlah dia Sebenarnya ilmu itu hanya berdasarkan pinjam kekuatan lawan saja Meski Hwe I Ching belum dapat menyakinkan ilmu itu dengan sempurna Sehingga begitu orang menyentuh pakaiannya begitu dia akan rubuh Namun karena Loh Sin telah gunakan kekuatan besar untuk mencengkeram Maka dengan mudah Hwe I Ching dapat terjungkal dengan telat Melihat Loh Sin numperah ke tanah segera bunki kerutkan alis serunya perlahan-lahan Loh Yante bangunlah lekas-lekas sebaiknya Hwe I Ching tanpa berkata apa-apa terus maju menyerang Hwe I Ching Dengan gerakan Song Leong Ji yang cu sepasang naga berebut mustika Kembali Hwe I Ching Perlihatkan kegesitan Dengan menghilang dari mempandangan musuh Dan berbarengan itu Ho Jin Leong merasakan pundaknya ditepuk dari belakang Dan satu suara berkata Kau belajar 10 tahun lagi Dengan cepat Jin Leong berputar ke belakang Tapi ternyata Hwe I Ching tak tertampak di situ Ketika Jin Leong akan berbalik badan lagi Tau-tau kedua pipinya telah ditampar dari belakang Dan satu suara kembali berkata Dih rasakan bocah kurang ajar Sekali ini kuajar adat Sebenarnya Ho Jin Leong lebih di atas dari Losin Tetapi karena dia tadi telah berlaku kurang ajar Hwe I Ching tak mau kasih hati Dia sengaja gunakan permainan istimewa untuk mempermainkan Jin Leong Melihat Jin Leong babak belur mukanya Dan di sana sini terlihat benjot Tiawo Bun Ki melesat maju Belum orangnya datang Angin pukulannya sudah tiba Liok Hwe I Ching mengetahui sekarang dia berhadapan dengan orang ketiga dari Kuantung Liok Mo yang kepandainya jauh beberapa tingkat dari kawan-kawannya tadi Dia tak berani berlaku ayal lagi Lalu keluarkan ilmu silat dari cabangnya yakni Butek Hiat Kong Kun Untuk melayani dengan hati-hati Ho Jin Leong mau membantu Bun Ki Tapi karena mereka bertarung dengan rapatnya Terpaksa dia tak mendapat kesempatan untuk menceburkan diri ke dalam pertarungan itu Tiawo Bun Ki keluarkan ilmu andalannya Tiat Pipah Ciu Pukulan tangan besi Dan hebatnya pukulan ini Asal tersentuh maka cacatlah si korban Tiat Pipah Ciu dari Tiawo Bun Ki adalah warisan dari keluarga Bandilok yang Kini dengan jurusnya yang disebut Ciu Ho Ning Go Hian tangan memetik senar kelima dan menyerang Hwe I Ching Gerak serangan nampaknya lemah gemulai tak bertenaga Tapi kelemahan, tapi dibalik kelemahan itu terkandung tenaga yang luar biasa kerasnya Dan begitu dekat ke badan musuh jari-jarinya itu berubah seperti besi kerasnya Memang Tiat Pipah Ciu ini adalah gabungan antara Tiat Set Cium Pukulan pasir besi dengan Engja Okong Cengkeraman Kuku Garuda Bagus seru Hwe I Ching sambil gunakan Hou Jong Po Gerakan harimau melangkah untuk mengegos ke samping sambil majukan langkah ke sisilan Di situ segera dia pakai tangan kanannya untuk memukul lengan Bun Ki buru-buru miringkan tubuh sambil pentang tangannya Itulah gerakan Pipah Cibun Pipoh Nari, menutup muka Tangan kiri melindungi badan tangan kanan dijulurkan Memakai kedua jari untuk menotok Hwe I Ching menurunkan tubuhnya ke bawah dalam Pada itu dia gunakan pukulan Iwe Kang, In Chiang untuk membalas Hwe I Ching akan menempuh jalan kebajikan Dia tak tega untuk menghapuskan jerih payah Bun Ki puluhan tahun ini dalam mempelajari ilmunya Karenanya dia hanya gunakan separoh tenaga untuk memukul Maksudnya supaya orang si Tiao itu dapat insyaf dan sampai di situ akan mundur sendiri Tapi justru maksud baik itu telah berbalik mencelakakan Hwe I Ching sendiri Karena tak gunakan sepenuh tenaga, gerakan Hwe I Ching menjadi lambat Tiao Bun Ki mengerti bahwa lawan telah berlaku murah hati Kesempatan ini takkan dilewatakan begitu saja Ketika tangan Hwe I Ching masih belum ditarik untuk melindungi bagian dada yang terbuka Tiba-tiba dengan gerakan liucuan heesan air sumber mengalir ke bawah gunung Kelima jari Bun Ki telah menyodok ke bawah pulung hati Hwe I Ching dengan sekuat-kuatnya Dalam keadaan tak yang terduga sama sekali, Hwe I Ching tak keburu menghindar Dia telah terkena tangan jahat dari tiat pipeh yang ganas Namun dia adalah jago besar darbu Tong Pei Walaupun menderita kerugian, tak menjadi gugup Cepat dia tarik kedua tangannya untuk menangkis serangan berikutnya dari Bun Ki Setelah itu dia mundur tiga langkah Dengan tak mengucapkan apa-apa, dia empos semangatnya Dia tak berani marah, karena tahu bahwa dia luka dalam parah Kalau dia terlalu turutkan nafsu tentu binasa Mendapat hati, Bun Ki tak mau menyudahi sebelum musuhnya dapat mengasuh untuk memulihkan tenaga Dia terjun lagi dengan botol perak pecah dan kuda besi kabur serangan berantai dari jurus-jurus tiat pipeh ciu yang lihai Dalam keadaan memaksa, apa boleh buat lagi? Dengan bersuit keras, Hwe I Ching mencabut pek liang kiam Bun Ki cepat loncat ke samping dan berseru Pundak rata, majulah tanda seru si tua akan mengadu jiwa Pundak rata adalah sebutan yang berarti kawan tak perlu diulang lagi Hau Jin Leong dengan sepasang Go Kau Kiam, maju menyerang tenggorokan Hwe I Ching Go Kau Kiam, walaupun disebut pedang, tapi bentuknya adalah sepasang gaotan Hanya pada ujung gaotan itu didampingi sebatang pedang Maka dapat digunakan dalam permainan Kau dan Kiam Melihat orang menggunakan sepasang gaotan Tahulah Hwe I Ching bahwa kepandaian lawannya itu tentu tidak lemah Segera dia pun gunakan Heng Hwe A Jun Ho dan Sem Bo An Guat Dua jurus serangan dari ilmu pedang Juan Hun Kiam Pada saat itu, dengan melolos cik ciat kompian Pilihan baja dari tujuh ros rosan Lo Sin turut menyerang Ternyata dia sungguh-sungguh bertenaga kuat Hwe I Ching tak berberani Berbenturan senjata menangkis Dia hanya menghindar sembari mencari lubang untuk memapas jari seorang silo itu Ah, yah, Lo Sin perdengarkan seruan kaget Terus loncat menghindar Dulu semasa belajar buge pada keluarga Han Dilok Yang Ilmu senjata tiap pipah tersebut telah dipelajarinya dengan sempurna Pipah adalah semacam alat tetabuhan seperti harpa kedua sisinya tajam Di waktu melakukan penyerangan, bisa dipergunakan sebagai kampak Untuk bertahan diri dapat sebagai perisai Badan pipah itu berlubang Di situ terdapat 12 biji pipah ting paku yang ujungnya tajam sekali Setelah mendapat pelajaran tiap pipah dari keluarga Han Tiawa Bun Ki mendapat beberapa kesukaran Pipah itu sebenarnya adalah tetabuhan yang biasanya dipetik oleh wanita Di kalangan Kang O, banyak mendapat cemlohan orang karena senjatanya itu Dia mencari akal untuk mengganti pipah itu Dengan sebuah tiap hai Bentuknya meski berlainan dengan pipah Tapi Kero memainkannya tak ubah bedanya dengan pipah Merasa belakang kepalanya ada sambaran angin Hwe I Ching lejit ke samping Dan secepatnya dia kirim bacokan Ketika Bun Ki menggalangkan tiapainya untuk menangkis Pekliong Kiam melorot turun terus menyerang lagi Setiap ilmu silat tangan kosong maupun dengan senjata apa saja Apabila akan menyusuli serangan yang kedua Tentu lebih dulu menarik serangan yang pertama Tidak demikian dengan ilmu Hwe I Ching Disitulah letaknya kelebihan ilmu pedang Juan Hun Pian dari Hwe I Ching Bagaimanapun musuh akan menangkisnya serangan kedua tetap akan menyusul tanpa mesti menarik lebih dulu Dalam tiga kali susul menyusul itu Dilancarkan Musuh pasti terkurung dalam sinar pedang yang berkelebat Pada saat itu Jangankan dapat membalas Sedang untuk menangkis saja tentu kewalahan Melihat Bun Ki kerepotan Jin Leong dan Lo Sin segera maju menyerang dari belakang secara berbarengan Senjata sebatang pi dan sepasang siang kau maju bersamaan untuk mengurung Hwe I Ching Setelah sekian lama Dada Hwe I Ching terasa muali sakit Insyaalah ia Bahwa luka dalamnya mulai menyerang Walaupun Juan Bun Kiamnya sangat lihai Tetapi dikeroyok oleh tiga orang dia agak kerepot juga Tak nyana kalau liok Hwe I Ching hari ini akan binasa di tangan kawanan tikus Pikirnya membatin Kalau mengingat bagaimana kebaikannya telah dibalas dengan kebusukan itu Marahlah dia Dengan mengumpulkan seluruh semangat dia membuka jalan darah untuk lolos Kelak apabila lukanya sudah sembuh akan dicarinya kuantung liokmu untuk menuntut balas Habis mengambil keputusan dia tak mau bertempur mati-matian Hanya tenangkan semangatnya Ketenangan inilah yang menjadi pokok dari ilmu silat iwakang Juga sinar perkeliong kiam mengurung dirinya rapat-rapat Sehingga musuh tak berani mendekati Tia Osam ya Kita kepung dia terus Biarkan dia mati kelelahan seru lo sin Benar Sebentar lagi loh yang tei boleh kutungi kepalanya untuk dipersembahkan pada contok sahut yang diajak bicara Pedangnya si bagus amat Tia Osam ya berikan saja padaku Seru Ho Jin Leong Mereka bertiga saling mengipasi hati Hwe I Ching Seakan-akan menggapnya sebagai seorang mati yang diperebutkan warisannya Memang mereka sengaja berkata-kata dengan Keras agar Hwe I Ching panas hatinya Hwe I Ching mengirim dua kali serangan ke arah lo sin Seketika lo sin mundur Terbukalah sebuah lubang Dan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Hwe I Ching dengan gerakan hujan dicurahkan dari langit dan melesat keluar kalangan Selaka, si tua akan lari seru lo sin dengan kaget Hwe I Ching terus keluar Patpoh Kamsian ilmu lari cepat sembari berlompatan, meluncur ke bawah gunung Patpoh Kamsian telah diakinkannya selama berpuluh-puluh tahun Maka begitu Seng Kijang lepas dari jerat, jangan harap ketiga orang itu dapat memburunya Sebab sekali Chia Obun Ki menekan alat di atas tiapainya Dan seketika itu, tiga batang pipahting meluncur ke arah Hwe I Ching Tapi dengan cekat Hwe I Ching putar pekliong kiamnya untuk menyampok kedua batang pipahting yang menjurus ke mukanya Menyusul dia njot sepasang kakinya loncat ke atas Kembali sebatang pipahting mengarah kakinya dapat dihindari Sebagai seorang kangung kawakan, Hwe I Ching cukup mengetahui bagaimana lihainya paku pipahting itu Paku itu ujungnya menurun ke belakang, begitu menyusup ke daging sukar untuk dicabut Kalau memaksa akan dicabut tentu dagingnya pun ikut terbetot keluar Karena itu pipahting tak boleh ditangkap dengan tangan berbahaya sekali Senjata rahasia macam begini hanya dipakai oleh kaum perselatan dari golongan hitam saja Setelah berhasil mengelit pipahting, Hwe I Ching berniat hendak meneruskan larinya Tapi sekonyong-konyong dia tergelincir terus sempoyongan Mulutnya terasa hendak muntah, dadanya sakit sekali Dan berbarengan itu, dia rasakan matanya berkunang-kunang Melihat orang yang jalannya tak teratur, tahulah Chia Obun Ki bahwa luka dalam Hwe I Ching mulai menyerang Diam-diam dia menjadi girang, terus mengeroyuknya lagi Demikianlah mereka berempat segera bertempur lagi Terasa bagi Hwe I Ching bahwa gerakan tangan kanannya itu tentu disusul dengan rasa sakit dada kirinya Untuk itu, buru-buru dia pindahkan pedangnya ke tangan kiri Justru inilah yang membingungkan lawan Permainan pedang dengan tangan kiri dari Hwe I Ching adalah jurus-jurus kebalikan dari permainan tangan kanan Karena bingung saat itu Bun Ki mundur beberapa tindak Kesempatan itu tidak dilewatkan oleh Hwe I Ching Siap lalu dengan gerak pek hang ke anjit yang lala menaungi matahari Dia serang Ho Jin Leong Nampak serangan yang berbahaya itu Jin Leong menghindar ke kanan Inilah satu kesalahan besar bagi orang yang tak mengerti permainan pedang tangan kiri Begitu dia loncat ke kanan, pek Liong Kiam sudah membabatnya Beruntung pada saat berbahaya itu, Jin Leong tah kehilangan akal Cepat dia buang diri ke tanah, terus bergulung menyingkir Baru saja Hwe I Ching akan memburu, darah arah belakang terus ada angin menyambar Kon Pian Lo Sin sudah bergerak Tai San Jik Ting telah melayang datang Hwe I Ching dengan tenang, begitu Pian hampir tiba di badannya Segera ia bergerak, sebat luar biasa Tangannya diulur untuk menotok jalan darah Hiat Bun Hiat Seraya tubuh lawannya terasa lemas Tak bertenaga, tangannya tak kuasa lagi Mencekal Kon Piannya lebih kencang Pian menyerusuk ke samping Menghantam batu terus membal balik Justru pada saat itu, tiga batang pakupi pehting dari Bun Ki Menyambar dari arah belakang, jarak dengan punggung Hwe I Ching sudah demikian, dekatnya, bagaimanapun ia akan berkelit ke kanan atau ke kiri Sudah tak keburu, sebat luar biasa Ia sembat tubuh Lo Sin yang numperah di tanah Terus diputarnya sebagai perisai Tameng, Chiat, tanpa ampun lagi tiga batang anak panah pipahting Dua menusuk dada dan satunya menyusup perut Tanpa berkutik putuslah nyawa Lo Sin Melihat senjatanya berbalik mencelakan kawan sendiri Meluaplah kemarahan Bun Ki Lalu ia memutar tiapai dan menyerang Hwe I Ching dengan beringas Pada saat itu, Ho Jin Leong sudah bangkit Tapi Hwe I Ching tak mau memberi kesempatan padanya Dia serang lagi dengan pek hang kiamnya Hingga buru-buru Jin Leong mundur setindak Dan pada detik itu, Tiat Pei Bun Ki sudah melayang datang Kalau memutar tubuh untuk menangkis Tiat Pei, tentu Ho Jin Leong dapat kelonggaran bergerak menyerang Walaupun musuh telah berkurang satu Tapi belum berarti ancamannya itu sudah terhindar Karena pada lain saat ujung Tiat Pei telah menolak pundak Hwe I Ching dengan meninggalkan lumbang luka yang besar Tapi selagi Bun Ki kegirangan dengan hasil Tiat Pei-nya Dan pek liong kiam telah melayang-layang di udara Langsung menyambar Jin Leong Dalam kagetnya, Jin Leong sepat angkat go kau kiamnya Memang benar, dengan berbuat begitu dia dapat menangkis pek liong kiam Tetapi Hwe I Ching telah melemparkan sedemikian hebatnya Dan tak dapat dicegah lagi pek liong kiam meluncur dengan pesatnya Bersarung ke dalam dada terus keluar dari punggung dan matilah Jin Leong Seolah-olah terpantek pada tanah Demikianlah kalau liok Hwe I Ching Jago tua dari Butong Pei sedang mengumbar nafsu Dan secepatnya dia balik memutar diri Bun Ki belum sempat menarik Tiat Pei-nya Seketika itu juga orang Si Chiao merasakan mukanya kesakitan hebat Sontak matanya pun menjadi gelap Ternyata ketika Hwe I Ching berbalik Dia telah samlipkan lima batang jarum mas huyong kiam ke muka Bun Ki Pada jarak yang begitu dekat dan dengan kecepatan luar biasa Jarum yang sehalus itu tak mungkin dapat dihindari Seketika itu juga sepasang mece Bun Ki telah menjadi buta Sudah terlanjur dirasuki kebencian member ni Selagi Bun Ki mendekat mukanya dengan tangan Hwe I Ching menghampiri Sekali kepalannya menghantam sepenuh tenaga Tak ampun lagi terpelantinglah tubuh Bun Ki Beberapa tindak terus roboh tak berewa lagi Demikianlah Hwe I Ching telah tumplek seluruh kepandainya menotok Menyambit pedang dan jarum emasnya huyong ciam Dalam sekejap waktu saja dia sikat ketiga lawannya Tapi ketika itu dia sudah tidak kuat lagi Hampir dia kehabisan tenaga Karena lelah akibat luka dalamnya yang makin menghebat sakitnya Angin di atas tegalan gunung itu kini semakin menusuk tulang Rembulan perlahan-lahan bersinar remang-remang di langit disana Hanya tampak tiga mayat menggeletak Yang bergelimpangan di antara batu-batu yang berserak-serakan Suara burung hantu menambah keseraman suasana malam itu Sekalipun Hwe I Ching jago kosan Tak urung diangeri juga Cepat dia sobek bajunya untuk membalut luka di pundaknya Dengan berdiri tegak, ia empos semangatnya Dia selalu berhati-hati dan cermat dicabutnya jarum-jarum huyong ciam Pada muka bunki, lalu disimpannya baik-baik Setelah itu dia lempar ketiga mayat itu ke dalam jurang Set itu Hwe I Ching telah kehabisan tenaga Apalagi badannya belumuran darah Jika pergi ke tempat penginapan tentu menimbulkan kecurigaan orang Diputuskan kembali lagi ke gedung Cihik Siu Untuk tukar pakaian dan membersihkan noda-noda darah Setelah itu ia akan berangkat lagi Tak disangkanya sepagi itu Wan Chi sudah berada di kamar Hwe I Ching Apa boleh buat? Ia pesan buat sang murid untuk jangan menceritakan apa-apa pada orang lain Begitu Wan Chi sudah berlalu dari kamarnya Hwe I Ching segera merebahkan dirinya ke atas ranjang Dadanya makin menghebat sakitnya dan sesaat itu juga dia pingsan tak ingat orang Entah sudah beberapa lama ketika dia akan membuka mata Serasa badannya seperti didorong orang Losu, losu, demikian terdengar suara di dekat telinganya Ternyata yang berdiri di muka ranjang adalah Wan Chi Wajahnya sangat cemas Di samping masih ada seorang Yang ternyata adalah seorang Shin Si Setelah dirawat dua bulan dan berkat pokok latihan Iwe Kang yang sempurna Serta atas desakan Wan Chi pada ayahnya untuk mengundang Shin Sehe Pandai Luka dalam dari Hwe I Ching jadi semibu kembali Selama dua bulan itu Boleh dikata sehari penuh Wan Chi berada di kamar gurunya untuk merawat Orang-orang memuji Wan Chi sebagai siokia yang berbakti pada orang tua dan gurunya Tapi sebenarnya Wan Chi memang mengandung maksud lain Sedari ia mencuri lihat permainan jarum Huyong Chiam dan keesokan harinya menyaksikan pemandangan yang aneh itu Tahulah Wan Chi bahwa gurunya itu tentu bukan guru sekolah sewajarnya Karena itu dia rawat sang guru dengan luar biasa capeknya Setelah Hwe I Ching sembuh, Wan Chi tak mau menyinggung soal permintaannya mengenai ilmu Huyong Chiam Malah ia hanaya bertanya Liok Losu, kapan kita mulai pelajaran lagi, apakah Losu masih mencerita sejarah pula? Besok pagilah jawab Hwe I Ching setelah termenung sejenak Keesokan harinya, Hwe I Ching suruh pelayan membelikan suatu barang Setelah benda itu dibuka Ini jarum Huyong Chiam, katanya pada Seng Burib Wan Chi, kau betul pandai Aku ini orang apa, walaupun samar-samar kau sudah mengetahui, tapi belum semuanya Kali ini ku mendapat halangan Kau telah begitu sabar merawat Tentu aku pun merasa juga Semula aku akan tinggalkan tempat ini Sekarang aku berubah pikiran Ilmu permainanku Huyong Chiam itu sekarang akan kuajarkan padamu Seperti dapat lotere, kegirangan Wan Chi tak terhingga Cepat ia menjongkok ke tanah kemudian memberi hormat sama Pai tiga kali Hwe I Ching hanya nampak tersenyum Tiba-tiba dia berkata keren sekali Ku tahu kau ini tajam perasannya Beruntunglah kau dapat kesempatan untuk mempelajari ilmu dari kaumku ini Dalam beberapa tahun hatiku pun maju mundur saja Bakat yang kau miliki itu sebenarnya jarang sekali ada Kau telah mengangkatku guru Apakah kau sanggup mentati peraturan-peraturan kaumku Apakah kau sanggup melakukannya Aku tentu tak berni melanggar titah Suhu sahut Wan Chi Kalau kelah kau pergunakan kepandayan itu di tempat yang Salah tentu akan ku ambil jiwamu Kata-kata yang terakhir itu di ucapkan Hwe I Ching dengan nada yang angker Hingga Wan Chi bergidik Tak berani berkata sepatah kata pun juga Begitulah sejak saat itu Hwe I Ching lalu menurunkan ilmu butong Pai pada Wan Chi Banyak pelajaran yang diterima Wan Chi Bagaimana kau memusatkan tenaga dan pikiran Pokok dasar yang penting dalam latihan 32 jurus ilmu silat tongkun Melatih tenaga, pukulan dan akhirnya silat butek hian kongkun yang lihai itu Setelah kesemuanya sempurna Lalu diberi latihan Kero memusatkan pandangan mata Pendengaran telinga Dan Kero melepas berbagai senjata rahasia Seperti peluru dan panah tangan dan sebagainya Dua tahun kemudian Berkat ketekunan dan kecerdasan Wan Chi Ia pun mendapat kemajuan yang sangat pesat sekali Diam-diam Hwe I Ching merasa girang mendapat murid yang sedemikian cerdasnya Selang dua tahun pula, dia turunkan ilmu pedang juan bun kiam dan senjata rahasia jarum huyong ciam Pada akhir tahun kelima, Wan Chi telah dapat mempelajari kesemuanya itu Yang kurang padanya, terletak pada kelincahan dan kurangnya pengalaman bertanding Ternyata ia pun pegang teguh janjinya Selama itu ia tidak pernah memberitahukan kepada orang lain Setiap hari pada waktu-waktu tertentu ia pergi ke taman untuk berlatih Oleh karena kegemaran belajar silat itu sudah diketahui orang banyak Maka tak ada orang yang memperdulikannya Selama lima tahun itu, Bintang Hikliu tetap cemerlang Ia terus dinaikan pangkatnya menjadi Chiang Kun Jenderal Sebagaimana telah diutara di atas, karena jasa dalam mengamankan daerah Hai Sim Kiang Dia dipindah ke Chiap Kang untuk memangku jabatan yang lebih tinggi Begitulah dia Berangkat dulu, baru kemudian keluarganya menyusul Wan Chi dilahirkan dan dibesarkan di perbatasan barat Kini ia harus ikut Seng Ayah pindah ke Kang Lam yang indah pemandangannya Ia merasa girang sekali dan mohon suhunya supaya suka ikut serta H.W. I Ching sudah lama tinggalkan daerah pedalaman Tionggoan Dan memang dia ada keinginan untuk menengok ke sana Dia terima baik ajakan muridnya itu Begitulah dengan rombongan yang terdiri dari 10 buah lebih kereta H.W. I Ching ikut boyong ke Kang Lam dengan keluarga Li Li Tai Tai ibunya Wan Chi, duduk dalam sebuah tandu Wan Chi yang selama menempuh perjalanan jauh itu terus duduk dalam tandu Lama-lama merasa jemuh dan kesal hatinya Tapi sebagai seorang putri seorang panglimat Tentulah tak pantas kalau menunggang kuda sendiri Mondar mandir kian kemari Ia terus berhenti dan memakai pakaian sebagai seorang pria Sia-sia ibunya melarang karena wataknya memang keras Apa yang dimaukan tak dapat dicegah Berdandan sebagai pria, ternyata ia sangat cakap tampaknya Li dan Tai hanya dapat menghela nafas dan terpaksa menurutkan kemauan putrinya Li Hiksiu telah mengirim kira-kira 20 orang pengawal pribadinya Untuk mengawal keluarganya itu Pemimpin pengawal itu bernama Ken Tolem Kira-kira berusia 40 tahun memelihara jengut pendek Tubuhnya tegap dan sikapnya gagah sekali Senjatanya adalah sebatang tombak hokhap jiang Pangkatnya itu diperoleh berkat kegagahannya Dia orangnya jujur dan cakap bekerja Menjadi orang kepercayaan dari Li Hiksiu Sampai pada jalanan di pegunungan Hari hampir gelap Menurut keterangan kusir Sepuluh li lagi ada sebuah kota yaitu Song Tatloh Sebuah kota di luar perbatasan Disitulah rombongan keluarga Li akan bermalam Tiba-tiba dari depan HWI Ching mendengar bunyi derap kuda Disusul dengan debu yang mengepul Dua ekor kuda putih lari menghampiri ke arah itu Malah sesaat itu mereka mencongklang dengan pesatnya Kedua penunggangnya telah lewat di sisi rombongan keluarga Li Terus membalap hilang Di atas kudanya HWI Ching sama-sama melihat keadaan kedua orang itu Yang seorang berperawakan tinggi Sedang kawannya seorang keit pendek Orang tinggi itu alisnya panjang Hidungnya mancung Wajahnya putih bersih Sedang yang pendek nampaknya bergegas-gegas sekali Mereka menunggang kuda dengan gagah HWI Ching ke perat kudanya untuk menghampiri Wan Chi Katanya dengan berbisik-bisik Wan Chi, kau melihat orang itu Bagaimana, apakah mereka itu orang-orang Huklim Suhu dengan ucapan itu Wan Chi maksudkan bahwa itu tentu bangsa begal Dan ia ingin benar menjajal ilmu yang telah dipelajarinya Selama bertahun-tahun ini Itu sih pasti Cuma kalau dilihat kepandainya Mereka itu bukan orang-orang huklim yang tak berarti Sebut HWI Ching Masa, mereka punya kepandain yang berarti menegasi Wan Chi Dilihat dari caranya naik kuda Mereka bukan orang sembarangan Jawab suhunya Ketika rombongannya hampir tiba di Song Tattoh Tiba-tiba Terdengar pula kuda menerap dan ternyata ada lagi dua penunggang kuda lain yang menghampiri di sisi kereta Terus kabur dengan pesatnya Eh, aneh juga seru HWI Ching seorang diri Ketika itu hari sudah gelap, jalan pun sudah sepi Di sebelah muka tampak terlihat Song Tattoh Dalam keadaan begitu Aneh benar kalau masih ada orang yang keluar dari kota Song Tattoh tersebut Kecuali tidak ada urusan yang penting yang begitu serius Tak berselang berapa lama rotan rombongan sudah memasuki kota Cham Tolun si pemimpin pengawal Segera mencari rumah penginapan yang besar Ternyata rumah penginapan bernama Hotel Antong Beberapa pelayan menyambut dengan sibuk sekali Melihat rombongan tamunya itu Keluarga pembesar negeri Mereka berebutan mengunjuk perlakukan yang luar biasa hormatnya HWI Ching mengambil sebuah kamar sendiri Sedang wancit tidur sekamar dengan li tai tai Sehabis makan, HWI Ching lalu mengasoh Tiba-tiba di antara kesunyian malam itu Terdengarlah gonggongan kawanan anjing Dan sesaat kemudian samar-samar dia mendengar bunyi Derap kaki kuda Diam-diam ia berpikir Dalam waktu beni larut malam Mengapa ada orang naik kuda dengan sibuknya Sebenarnya ada urusan penting apakah mereka itu saat itu Teringatlah ia akan keempat orang menunggang kuda yang dijumpainya sore tadi Kelakuan mereka benar-benar aneh Memikir sampai di situ Derap kuda itu makin dekat kedengarannya Dan malah nyata berhenti di muka pintu hotel itu Dan sesaat kemudian pintu terdengar diketok Cua tentu lelah, mari silakan masuk Arak dan makanan Sudah tersedia semua demikian Kedengaran pelayan berkata setelah membukakan pintu Hayo lekas beri makan kudaku ini Habis makan kita masih akan melanjutkan perjalanan lagi Seru seorang dengan kasar Dengan ketakutan si pelayan menyahut berulang-ulang Segera terdengar derap tindakan kaki masuk ke dalam rumah Nyata mereka itu terdiri dari dua orang Diam-diam HW I Ching dapat menaksir bahwa ditingjau dari caranya menaik kuda Orang-orang itu tentu berkepandayan tinggi Dia yang selama beberapa tahun tinggal di luar perbatasan Diam-diam merasa heran juga dengan adanya perubahan-perubahan dalam daerah Tionggoan Secara sembunyi, dia keluar dari kamarnya Melalui ruangan Sam Yapuan Ia berputar ke arah belakang gedung penginapan tersebut Benar juga, di situ ia dengar si orang kasar yang berbicara tadi itu Berkata Tio Samko, kau katakan siya Otochu itu masih muda belia Masa dia dapat mengatasi lain-lain saudara Pada saat itu, HW I Ching telah menyusup ke bawah jendela Sebetulnya ia tak suka mencuri dengar urusan pribadi orang lain Hanya karena ia curiga atas sikap orang yang aneh itulah ia terpaksa lakukan hal yang tak disukainya itu Tak ada jeleknya kalau ia berlaku hati-hati Kalau terpaksa, tentu dapat mengatasi Habis kalau memang begitu, pesan lo tenkeh mau tak mau siya Otochu harus menjalani kita harus melindunginya Demikian terdengar seorang mengutarakan pendapatnya Suara orang itu sangat lantang, kata-katanya mantap Taulah HW I Ching bahwa orang tersebut Mahiri Wekang Mengetahui kedua orang yang berada dalam kamar itu bukan orang sembarangan HW I Ching tak beranai membuat lubang Pada kertas jendela, cukup mendengar dari luar saja Kata si kasar pula Udah barang tentu, samku Cuma saja kali ini apakah siya Otochu turun dari gunung Kali ini Giong Chu pertama dan kedua masing-masing Dan Guan Samelong sama keluar menyambut Tentu siya Otochu terpaksa masti keluar, kata yang seorang Mendengar suara tersebut, hati HW I Ching bergetar Rasanya suara itu sangat dikenalinya, merenung sejenak Segera ia teringat tentu orang itu lepansan seorang sahabat karibnya Dalam perserikatan Chuliong Pang dulu Orang tersebut lebih muda 10 tahun darinya Dia Tua Techu murid kepala ahli waris dari golongan Tai Kek Bun Pernah semasa masih sama di Chuliong Pang dia berlatih dengan orang sityu itu Dan keduanya saling mengagumi kepandayan masing-masing Kalau sampai sekarang sudah saling berpisah belasan tahun Tentunya orang itu sudah hampir 50 tahun umurnya Sesudah Chuliong Pang bubar, entah orang sityu itu berada di mana Tak dinyana kalau hari ini dia dapat menjumpai di luar perbatasan Bertemu dengan sahabat karib, HW I Ching Girang tak terkira Tapi pada saat itu dia hendak menegurnya Tiba-tiba lampu dalam kamar itu dipadamkan Dan menyusul, sebatang panah kecil Siu Chi melesat keluar dari dalam kamar Siu Chi terang tak ditujukan pada HW I Ching dan pada saat itu Tampak sesosok bayangan berkelebat Dengan mengulur tangan orang itu, telah menyanggapi dengan jitu sekali Tampak orang tersebut mengulur tubuhnya seraya hendak berteriak Tapi HW I Ching telah mendahului bergeser menghampiri Katanya dengan berbisik-bisik Jangan berisik, ayo ikut aku Ternyata orang itu anci, liuan cili teocunya sendiri Keadaan dalam kamar sunyi-sunyi saja Tak ada orang yang mengejarnya Cepat HW I Ching menarik tangan muridnya Untuk menyelinap pergi terus menuju ke kamar ya sang murid Ternyata li teocunya mengenakakan pakaian Untuk berjalan malam dan menyaru sebagai seorang pria Melihat itu HW I Ching agak mendongkol di samping geli juga Dengan suara keren, wanci, kau tahu orang apakah dalam kamar itu Kau kira akan gegabah untuk tempur mereka kah? Tanda tanya pertanyaan sunyi itu Membuat wanci termenung tak dapat menjawab apa-apa Masa mereka berani melepas si uci padaku Akhirnya wanci dapat menyahut setelah termenung beberapa saat Memang begitulah perangai seorangnya Taunya hanya kesalahan orang lain Sedangkan kesalahannya mencuri dengar pembicaraan orang lain itu tak disinggung-singgung Padahal kesalahannya sendiri merupakan pantangan besar di kalangan persilatan Kedua orang itu kalau bukan dari golongan halim Tentulah orang-orang perserikatan salah seorang dari mereka aku mengenalnya Kepandainya tak di bawahku Mereka tentu punya urusan penting Maka begitu bergegas memburu perjalanan siang malam Si uciam itu tak sungguh-sungguh akan mencelakan kau Hanya untuk memperingati supaya kau jangan usil dengar urusan orang lain Hayo, kau lekas tidurlah Pada saat HWI Ching berkata itu terdengar suara pintu terbuka Menyusul dengan berderapnya kaki kuda Kedua orang aneh itu pun sudah kabur jauh Karena wanci telah berlaku sembrono Maka HWI Ching segera batalkan niatnya menemui sahabat lamanya itu Agar tidak menimbulkan kecurigaan orang Keesokan harinya, kembali rombongan keluarga li meneruskan perjalanannya Berselang sejam kemudian, mereka sudah meninggalkan kota Song Tatkoh itu Losu, di depan kembali ada orang mendatangi Tiba-tiba wanci berseru Tepat pada saat itu, dua penunggang kuda bulu merah tampak mendatangi dengan pesatnya Karena kejadian semalam wanci dan suhunya bersukap hati-hati Kedua ekor kuda itu ternyata bersamaan satu sama lain Dan yang mengherankan kedua penunggangnya pun juga serupa benar Mereka sama-sama berusia 40 tahun, perawakannya tinggi Kurus, mukanya kuning, matanya menjolek ke dalam Nyata bahwa keduanya itu adalah sepasang saudara kembar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!